Terima kasih telah klik video ini bagi pecinta sound system langsung di subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Goyolani Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang apa yaitu penyesuaian watt speaker dengan watt power Bagaimana baiknya kita menggunakan beban speaker yang baik Berapa ohm yang harus kita pasang pada power amplifier kita Jika kita sudah mengetahui sekian watt dari power amplifier kita Maka beban speaker kita mau pasang berapa watt Jadi harus seimbang ya dulu Tidak boleh ada ketimpangan di sini Jangan sampai watt power terlalu besar Watt speaker sedikit sekali Bahkan wattnya sangat kecil Terus sebaliknya watt power kita kecil Sedangkan watt speaker kita besar sekali ya dulu Nah itu juga tidak boleh terjadi hal seperti itu ya dulu Kalau begitu kita ikuti terus video ini sampai selesai Tapi sebelumnya alangkah lebih baik subscribe dulu ya dulu yang belum subscribe Like dan juga nyalakan loncengnya share apabila bermanfaat Oke langsung saja kita ikuti Jika kita sudah mengetahui watt power amplifier kita Seumpama watt power amplifier kita adalah total 2300 watt Maka kita tentukan berapa speaker yang harus kita pasang dan total wattnya berapa Kita harus sesuaikan jangan sampai jomplang disini ya dulu Harus seimbang Kekurangan watt pada beban tidak boleh Kelebihan watt pada beban juga tidak boleh Jika watt powernya 2300 watt Maka kita harus mengadakan atau membeli atau menyiapkan speaker dengan watt 1000 watt 18 in dengan karakter subwoofer ya dulu Seumpamanya Boleh menggunakan 15 in Kalau kita mau main 4 ohm atau 2 speaker dalam 1 channel Kita mempunyai beban total 2000 watt Sedangkan power kita 2300 watt Ideal banget oke Itu yang kita maksud adalah seimbang ya dulu Paling tidak kita punya sisa kekuatan pada power amplifier kita 300 watt Itu masih aman Jika kita pasang speaker dengan besaran watt 1200 watt Kalau misalkan kali 2 berarti totalnya adalah 2400 watt Bisakah kita pasang pada power amplifier kita? Jawabannya bisa Namun kita harus catat disini jangan sampai klipnya nyala Atau jangan sampai mengoperasikan power amplifier ini dengan cara over Karena kita sudah tahu sendiri kelebihan beban 100 watt Apakah speaker dengan watt 1000 watt Hasilnya bisa mantap Jika kita tidak salah memilih merek Jawabannya jelas bisa Karena saya sering sekali menggunakan watt speaker dengan 1000 watt Tapi hasilnya mantap Cocok sekali dipakai buat power rakitan Karena power rakitan rata-rata wattnya kecil Spesifikasi untuk watt power kecil Tapi mantap Di antaranya Satu dia tetap menggunakan besi cor atau babet Yang kedua dia tetap mempunyai daun yang tebal atau yang kuat Merknya brindit Di antaranya mungkin audac ACR Mereka mempunyai spesifikasi dengan watt kecil tapi barangnya oke Paham ya tulur Lalu bagaimana jika power kita kecil speaker kita besar Apa yang terjadi Pasti dikira powernya yang jebol Tidak Justru yang jebol pertama kali adalah speakernya Karena speaker jika terlalu besar wattnya Maka power amplifier akan mengeluarkan suara yang pecah Tidak bisa klariti Karena dia menuntut suara yang tinggi Yang besar Akhirnya volumenya kita maksimalkan Lalu apa yang terjadi Suaranya pecah Nah pada saat suara pecah ini Ternyata DCO dipastikan naik Kalau DCO dipastikan naik Maka speaker tidak bisa maksimal Justru malah kebakar Nah itulah yang terjadi Nah jika sebaliknya Power amplifier kita besar Speaker kita kecil wattnya Sama Yang terjadi Power kita sudah maksimal Speaker kita tidak mampu mengeluarkan suara frekuensi dari power amplifier kita Apa yang terjadi Bukan power kita yang kebakar justru ya sama speaker kita yang kebakar Nah bagaimana caranya untuk mensiasati Power kita besar speaker kita kecil Kita pasang yang namanya Crossover Pasif Bahayanya sebuah power amplifier Jika beban ohmnya terlalu kecil Katakan beban ohmnya 2 ohm 1 ohm Nah itu akan membuat power menjadi overpanas Dan power gampang rusak gampang kebakar Karena apa? Karena kebanyakan speaker dan penyambungannya secara paralel Walaupun wattnya kurang dari ketentuan power amplifier Tapi kalau beban ohmnya kecil sekali Maka powernya tetap bermasalah Atau powernya akan rusak Kalau power rakitan Beban ohmnya sebisa mungkin di 4 ohm saja ya tulur Atau Maksimal 2 speaker dalam 1 channel power amplifier Jika pemasangannya di paralel Kalau pemasangannya di seri ya tulur Atau di seri paralel Bisa memasang speaker 4 atau 6 unit Dalam 1 channel power amplifier Like and subscribe-nya ditunggu ya tulur Sehat selalu tetap semangat Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai Terima kasih juga yang telah subscribe Like dan Sudah menyalakan belnya Karena video-video yang lain menarik untuk ditonton Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah klik video ini Bagi pecinta sound system Langsung di subscribe Like dan nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton